oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat salam sejahtera salam bagi yang kembali lagi dengan kami di alian rapit kebumen ya teman-teman channel yang membahas tentang wawasan keilman dan strategi-strategi breeding khususnya untuk teman-teman peternak klinci pemula oke pada kesempatan kali ini saya akan menjawab lagi pertanyaan yang ada di grup facebook ya peternak klinci indonesia pertanyaannya adalah mas bisa enggak apa melihat ciri-ciri fisik klinci birahi ya tanpa melihat alat kelaminya oke ya mari kita diskusi bersama mari kita jawab bersama ya semoga nanti apa yang kita diskusikan apa yang nanti kita sampaikan bisa bermanfaat dan bila mana masih ada kekurangan masih ada yang perlu dilengkapi masih ada yang perlu dibenarkan silakan aja kita diskusikan di kolom komentar ya agar teman-teman semua itu bisa ikut nyimak bisa ikut belajar dan bisa ikut mendapatkan manfaat apa yang teman-teman ketahui seperti itu kita sifatnya bukan mengajari atau bukan menggurui tapi sifatnya kita disini belajar bersama seperti itu teman-teman pokoknya teman-teman mari kita bahas bersama terkait ya bisa enggak ya melihat klinci birahi tanpa mendeteksi atau tanpa mengecek alat kelaminya jadi kalau kita mau cek alat kelamin udah jelas ya alat kelamin bila mana itu warnanya merah berair itu sudah pasti birahi seringnya yang dicek itu yang betina kalau jantan pasti birahi terus seperti itu kenapa itu proses yang wajib dilakukan sebelum proses atau jadwal breeding atau jadwal pengawinan itu adalah salah satu penentu utama keberhasilan kehamilan seperti itu jadi bila mana penjendengan mengawinkan tidak dalam kondisi birahi ya seringnya gagal ataupun beranak atau hamil dengan jumlah anakan yang sedikit itu biasanya seperti itu jadi kita sangat penting untuk mengecek birahi apakah bisa birahi dicek tanpa melihat alat kelamin bisa ya caranya dan ciri-cirinya seperti apa oke kita simak baik-baik satu persatu yang pertama itu pelincinya itu agresif ya tidak tenang lari kesana lari kesini ya tingkah lakunya aneh itu salah satu ciri khususnya dalam artian ya dalam catatan ya tingkah laku aneh bukan karena ada ancaman dari luar contoh ada predator dia tingkah lakunya aneh dia panik ya dia tidak birahi kalau seperti itu ya jadi tidak ada ancaman dari luar benar-benar kandang itu tenang sesuai dengan biasanya sesuai dengan kondisi yang biasa tidak ada predator ataupun tidak ada kebisingan atau tidak ada gangguan-gangguan lain dari faktor eksternal jadi dia benar-benar dalam kondisi nyaman nyaman tapi dia gelisah seperti itu itu salah satu ciri fisik yang pertama yang nomor dua dia gigit-gigit semua apa yang ada di kandang ya gerabah tempat makan dia digigitin ya besi yang ada di kandang digigit ataupun kayu yang ada di kandang dia gigit ya seringnya apa saja digigit ya dari tingkah lakuh aneh itu bisa berindikasi atau bisa salah satu ciri-ciri dia birahi ya gitu jadi apa saja digigit apa saja di kerat yang nomor tiga ya itu nyakar-nyakar gitu teman-teman ya jadi apa saja itu dibuat mainan lah gitu teman-teman ya biasanya gerabah ini kita gerabah ini sama klinci itu didorong kesana dorong kesini ya digigit dicakar seperti itu biasanya seperti itu itu ciri-ciri fisik yang ketiga seperti itu lah ciri-ciri fisik yang empat biasanya ya hidung ya itu sedikit berwarna merah seperti itu ya jadi itu ya empat ciri-ciri klinci birahi tanpa melihat alat kelaminya ya itu yang enak kalau saya ya lihat alat kelamin wah jelas ini ini masih warna orain berarti nanti nunggu satu hari atau dua hari dia warna merah pasti seperti itu kalau lihat dari alat kelamin kalau lihat hanya dari ciri-ciri fisik biasanya kurang maksimal mungkin dia mau kawin atau dia punya hamil tapi kurang maksimal kalau menurut saya tapi kalau kita bisa melihat alat kelaminnya wah ini masih sedikit orain berarti besok warna orain besoknya warna merah kalau merah berair ya itu benar-benar birahi birahi puncak biasanya kalau dalam kondisi seperti itu positifnya hamilnya bagus ya pasti hamil biasanya terus jumlah anakannya pun cenderung lebih banyak itu pengalaman saya dan itu pengamatan saya selama ini semoga bisa menjadi wawasan dan edukasi baru ya pengalaman baru untuk teman-teman semua semoga apa yang saya sampaikan apa yang menjadi pengalaman saya bisa menjadi bermanfaat untuk teman-teman semua untuk saya juga dan jangan lupa bagikan informasi ini bagikan video ini kepada teman-teman yang membutuhkan kepada teman-teman yang sedang belajar agar bisa sama-sama mendapatkan manfaat sama-sama mendapatkan amal jariah kebaikan seperti itu mungkin itu bila mana banyak kesalahan kehilafan dalam tutur kata informasi mohon maaf terima kasih teman-teman